Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya, ratusan singa laut mengambil alih pantai San Carlos di Monterey, California yang mendorong pejabat setempat untuk menutup area tersebut untuk umum. Walau pita peringatan telah dipasang, namun orang banyak masih menikmati tontonan binatang dan mengambil foto singa laut saat mereka bersirahat dan bermain di pasir dan di air. Penduduk setempat mengatakan mereka belum pernah melihat kawanan singa laut sebanyak itu di pantai. Ahli biologi laut dari suaka laut nasional Plok Monterey, Lisa Utal, mengatakan tidak jelas mengapa singa laut memilih pantai San Carlos. Para singa laut mungkin tertarik pada keanekaragaman yang kaya dalam pasokan makanan ekosistem. They migrate up here, down from Ventura and the Channel Islands. And all of these sea lions that you're seeing are male or sub-adult males. Occasionally there's a female scattered in there who's probably got a little lost and has come up here. But for the most part, what you're seeing here are male and sub-adult male sea lions. And they are incredibly mobile, they're usually chasing the food. And because Monterey Bay National Marine Sanctuary is so productive out here, the productivity is really rich, they are really coming here for the food. Singa laut diperkirakan akan tetap berada di pantai San Carlos selama tiga hingga empat minggu ke depan. Terima kasih telah menonton!